POSMO dan POSTRUK itu mirip, tapi agak beda sebenarnya. Karena yang dihantam beda, musuhnya beda. POSTRUK main di isu tentang truth dalam linguistik. POSMO musuhnya adalah narasi. Orang yang membaca POSMO atau mendalami POSMO harus mencari satu hal dulu. Bagi POSMO dan POSTRUK, dunia sosial ini tidak semata-mata seimbang. Itu dulu. Ada narasi besar, metanarasi yang dominan, yang menekan narasi-narasi lain. Sehingga narasi-narasi lain, ide-ide lain, kekuatan pemikiran lain, gak bisa tumbuh.